Intro Setelah gua membuat tutorial merubah warna baju dari putih menjadi hitam, bahkan warna lainnya, lalu dimockup, dan muncul pertanyaan dari kalian di kolom komentar atau direct message di instagram. Kak, bang, kak bang, kak bang, dulu benata ngemuncul. Jadi pertanyaannya gini, Bang, mokap itu warna dasarnya kan baiknya warna putih, kalau kita punya bahan yang warna hitam gimana? Diubah dulu jadi warna putih. Oh, bisa ya bang. Caranya gimana bang? Jadi caranya gini, cara pertama. Di cara yang pertama ini, opsinya hanya mengubah warna dari hitam menjadi putih. Baik, langsung aja gua menuju ke dokumennya. Nah, disini gua udah punya foto perempuan memakai dress warna hitam. Dan ada layar hair, yang kalian tau sendiri nanti fungsinya buat apa. Baik, langkah pertama. Duplikat layar model. Ctrl J. Gua ganti namanya menjadi dress. Oke, sekarang seleksi pakaiannya aja. Gua zoom dan mulai seleksi dari sini. Duh, di zoom kok jadi ambigu, kok tembem. Oke, skip. Gua udah persiapkan seleksinya untuk foto ini. Seleksinya ada di tab channel. Nah, ini dia. Dress selection. Langsung aja gua load seleksinya dengan Ctrl, klik kiri. Kembalikan lagi ke mode RGB. And back to the layers. Masih aktif pada layer dress. Lalu klik add layer mask. Nah, sekarang dressnya sudah terseleksi. Saatnya merubah supaya menjadi warna putih. Tambahkan adjustment layer. Solid color. Dan ubah kode warnanya menjadi 69. 69, 69. Lalu oke. Pastikan adjustmentnya hanya berpengaruh untuk layer dress. Jadi klik kanan. Create clipping mask. Dan ubah blendingnya ke divide. Karena blending ini berguna untuk mencerahkan foto jika warnanya abu-abu atau gelap. Selanjutnya adalah adjustment layer. Level. Pastikan untuk di klik kanan. Create clipping mask. Nah, fokus pada 3 poin di sini. Shadow, mid-tones, highlight. Yang diubah hanya poin mid-tones dan highlight. Mid-tones sekitar 4,8. Dan highlight sekitar 135. Nah, karena ada rambut yang terurai ke depan. Gue udah bikin layernya. Tinggal gue aktifkan layer hair shadow. Nah, sip. Gue udah berhasil merubah warna hitam menjadi putih. Dengan semudah itu. Gue grup layernya supaya ringkas dengan ctrl G. Dan gue beri nama change the color. Udah duh deh. Biar gak dibilang rasis, gue mix biar kayak desain kaos adidas equipment. Next. Cara kedua. Kalau opsi pertama, hanya mengubah warna hitam menjadi putih. Lalu bagaimana jika ingin mengubah warnanya ke warna lain. Seperti Mejiku Hibinyu. Nah, sekarang udah ada gadis yang berpose di sini. Duplikat layer gadis. Ctrl J. Beri nama layer. Costume. Lalu seleksi. Seperti biasa, gue udah menyimpan seleksinya di channel. Ini dia. Costume Selection. Kontrol klik kiri untuk load seleksinya. Kembalikan lagi ke channel RGB. Dan kembali ke tab Layers. Klik add layer mask. Nah, baik. Sudah terseleksi. Karena metodenya hampir sama. Jadi gue ambil adjustment dari dokumen sebelumnya aja. Nah, layer group change the color. Ini gue drag langsung ke dokumen model 2. Nah, sekarang gue buka dan delete layer dress. Lalu masukkan layer costume. Setelah itu jangan lupa kedua layer adjustment ini di klik kanan. Create clipping mask. Nah, matikan adjustment layer level. Karena gue akan mengganti warna lain, bukan warna putih. Jadi, adjustment layer. Solid color. Contoh, gue coba warna merah. Jangan lupa untuk di klik kanan. Create clipping mask. Nah, udah. Tinggal ubah blending color-nya. Ke color. Nah, beres. Klik 2 kali lagi kalau lo pengen ganti-ganti warnanya. Nah, untuk warna kuning. Dia gak bekerja dengan baik nih. Karena warna kuning itu sangat dekat dengan warna putih atau warna cerah. Jadi, aktifkan kembali layer level. Turunkan opacity-nya ke 90 aja. Nah, sip. Jadi, kuning itu pengecualian ya. Dia harus aktifkan adjustment layer level. Sama seperti putih. Nah, untuk X player ini lebih cocok kayaknya kalau gue ubah ke warna merah aja. Karena pasti masih merah muda juga nih. Rambutnya. Ya, sekian monitor ke 32 ini tentang cara merubah warna hitam. Jangan jadi putih atau warna-warna lainnya tanpa merusak detailnya. Like, share, komen, and subscribe jika lo suka video ini. Dan lo bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja at nihilproject. Oke? Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayoo! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.